Pendekar setia jilid 1. Bab 1, rahasia kitab pusaka yang kucit. Tentu saja Yap Jing, Kan Hoai Soan dan Hana merasa khawatir. Setelah ditunggu lagi sejenak dan Yeui tetap tidak ada kabar beritanya, saking cemas Kan Hoai Soan terus melompat bangun dan hendak ikut terjun ke dalam laut. Tapi Giyok Bin Simpo sempat meraihnya sambil membentak, mau apa kau Hoai Soan meronta-ronta dan menjawab, akan ku periksa ke bawah sana keadaan di bawah tidak jelas, di dasar laut sering ada pusaran air, jika toakumu tidak dapat naik kembali, apakah kau sendiri tidak mengantar kematian belaka tapi Hoai Soan meronta terlebih keras, teriaknya, biarku turun tampaknya dia rada kalap dan sukar diatasi. Segera Giyok Bin Simpo menutup hiatu kelumpuhannya sehingga Hoai Soan tidak dapat berteriak dan bergerak lagi, tapi air matanya lantas bercucuran. Aku mehir berenang, biar aku saja yang turun ke bawah untuk memeriksanya, seru Yap Jing sambil menanggalkan baju luar. Tidak, jangan cegah Giyok Bin Simpo. Di bawah belum pasti ada pusaran air, ujar Yap Jing, sedangkan kedua tangan toako terikat sehingga kurang bebas bergerak. Jika terdapat kesulitan di bawah mungkin dapat ku beri pertolongan, biarlah ku periksa ke bawah sana, karena ucapan Yap Jing memang masuk di akal, tampaknya juga sukar dicegah lagi. Tapi, terpaksa Giyok Bin Simpo berkata, baiklah, cuma kau harus hati-hati, Yap Jing lantas meringkaskan bajunya, lalu terjun ke dalam laut. Air laut sangat jernih dan dingin, Yap Jing sudah bermain air laut sejak kecil, maka dengan mahir dia menyelam ke dasar laut. Lebih dalam ke bawah, keadaan tambah remang-remang, mungkin lantaran masih pagi, cahaya matahari belum bisa mencapai ke dalam laut. Namun Yap Jing masih dapat memberdakan arah dan memandang keadaan sekitarnya, namun tidak ditemukan sesuatu jejak yewi. Mendadak dirasakannya daya pusar yang kuat, diam-diam Yap Jing mengeluh, Ia tahu di dasar laut itu ternyata benar ada pusaran air yang sangat dahsyat, untung dia cukup kenal sifat air, ia sukar melawan daya pusaran air yang kuat itu, akan lebih baik mengikuti arah pusaran dan kemudian mencari kesempatan untuk melepaskan diri. Maka terbawalah dia oleh pusaran air itu, sampai kedalaman tertentu, mendadak tubuhnya terseret oleh daya hisap yang sangat kuat, Ia dapat melihat dengan jelas tubuhnya meluncur ke arah batu karang di tepi pulau, Dasyat sekali daya hanyut itu, apabila menumbuk dinding karang, andaikan tidak mati juga akan terluka parah. Tampaknya sudah hampir menumbuk dinding karang, otomatis Yap Jing menjulurkan tangan untuk menahan ke depan, karena daya tolak tangannya secara kebetulan tubuhnya terus tergeser ke bagian bawah dan terhisap lagi ke bagian dalam, secara cerdik Yap Jing memegangi dinding karang. Dinding karang penuh berlemut dan sangat licin, ia merasa tubuhnya terhisap lebih ke dalam lagi, tiba-tiba dirasakannya dinding karang itu terputus sampai di situ saja, di bagian tengah terasa kosong sehingga air seakan dua dituangkan ke situ, makanya menimbulkan daya sedot yang sangat kuat. Yap Jing tidak kuat lagi memegangi dinding karang, mendadak tubuhnya terhanyut terus mengapung ke atas. Makin terapung ke atas makin gelap keadaan di dalam air, sampai akhirnya tidak dapat melihat apa dua lagi, mendadak tubuhnya ditolak oleh suatu kekuatan sehingga terpental ke permukaan air, beluk, ia terlempar ke atas dan jatuh di lantai batu karang, cukup keras ia terbanting sehingga sangat sakit, hampir saja patah tulang. Dilihatnya air bergemuruh mendampar ke depan sana dengan sangat dasyat dan mengejutkan, begitu keras suara gemuruh air sehingga mirip gemuruh medan perang dan memekak telinga. Berdasarkan perkiraannya dapatlah Yap Jing meraba keadaan sekitarnya, jelas bagian tengah bawah pulau ini kosong, air laut tertuang ke dalam perut pulau melalui mulut holo yang mencuat ke bawah, sebab itulah menimbulkan pusaran air. Setelah air laut tertuang ke dalam perut pulau, lalu air mengalir lagi ke depan sana dengan arus yang kuat, entah kemana mengalirnya air. Sekarang dirinya berada di tengah perut pulau dan terlempar ke atas batu karang, di depan jelas arus air mendampar dengan kuatnya, jika dirinya terbawa hanyut lagi, entah sampai kemana dirinya akan terdampar. Setelah berpikir sebentar, rasa sakit terbanting tadi sudah berkurang, tapi untuk berdiri terasa belum kuat, terpaksa ia merangkak maju dengan memegang dinding karang. Gua di dasar laut yang gelap bulita ini ternyata penuh dinding batu yang menonjol dan aneh bentuknya. Sekian lama Yap Jing merangkak, baju yang tipis sudah robek, tapi dia tetap tidak berhenti dan masih terus mencari jejak Yeui, ia yakin pemuda itu pasti juga terlempar di tepian. Menurut dugaannya, Yeui pasti juga terlempar di sini, sebab berdasarkan pengalaman sendiri, sesudah menyelam ke bawah, nasib Yeui pasati sama seperti apa yang dialaminya sekarang. Cuma tidak ketahui anak muda itu terlempar kemana, tempat ini sangat luas sehingga sukar dirabah begitu saja, keadaan gelap pula sehingga tidak terlihat apapun. Akhirnya Yap Jing tidak sanggup merangkak lagi, ia berteriak, to'ako, to'ako. Dimanakah setelah berteriak-teriak lagi sejenak, tetap tidak ada jawaban, Yap Jing berhenti sebentar, lalu berteriak pula, kalau letih lantas berhenti, lalu memanggil lagi, sedikitnya hampir satu jam ia berteriak-teriak, pada waktu ia sudah putus asa, tiba-tiba didengarnya suara orang merintih pelahan. Keruan Yap Jing sangat girang, cepat ia merangkak pula, ke arah sana sambil berteriak lagi, to'ako, to'ako sejenak kemudian terdengar pula suara keluhan, setelah merangkak maju, suara keluhan bertambah jelas, tapi segera diketahuinya di depan adalah arus yang keras, jika merangkak maju lagi bisa ikut terhanyut. Maka taulah Yap Jing bahwa Yeui pasti terlempar di seberang sana, pantas diraba-raba sekian lama tidak diketemukan. Yap Jing tidak memanggil lagi, ia meronta bangun berduduk, dengan semedi ia berusaha menghimpun tenaga. Cukup lama ia bersemedi, setelah tenaga sudah pulih, ia berdiri dan mendengarkan dengan cermat gemuruh air, dari suara air dapatlah diperkirakan lebar antara kedua tepian, lalu ia melompat ke sana dan syukurlah dapat mencapai tepian seberang dengan tepat. Dan begitu dia berjongkok, tidak jauh lantas dapat dirabai tubuh Yeui. Didengarnya anak muda itu masih terus merintih, agaknya terluka cukup parah, dengan suara samar-samar ia bertanya, apa titik apakah Jing Ji adanya? Yap Jing memberi tanda menghiakan, lalu bertanya dengan suara keras, kenapa kau, to aku 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 tertumbuk pada-pada dinding karang dan-dan terluka parah. Demikian Yeui menjawab dengan terputus-putus. Maka taulah Yap Jing sebab apa Yeui terluka, jelas karena kedua tangan anak muda itu terikat sehingga tidak dapat menahan damparan arus air yang dasyat, maka ketika terhanyip dan dilemparkan pula ke atas, lalu terbanting dengan keras di atas karang. Jika badan ditumbukan dan terbanting pula pada batu karang, tentu saja lukanya tidak ringan, malahan lebih berat daripada kena dihantam dua kali oleh jago silat kelas 1. Suara rimpihan Yeui seperti menyayap lubuk hati Yap Jing, ia pikir anak muda itu telah menolongnya waktu dirinya sakit keras, sekarang Yeui terluka parah, tapi dirinya tidak sanggup menolongnya, sungguh tidak enak perasaannya tampaknya tenaga dalam Yeui jadi buyar karena lukanya itu sehingga tidak mampu menahan serangan hawa dingin, dengan menggigli ia berkata, ding dingin sekali berbareng terdengar giginya bergemertuk. Mendadak Yap Jing juga merasakan dingin, tahulah dia hawa dingin yang timbul dari arus air yang dingin, cepat ia merangkul Yeui seeratnya, tapi anak muda itu masih mengeluh kedinginan. Begitu erat Yap Jing merangkul Yeui sehingga bernapas saja terasa sesak. Pelahan hilanglah rasa dingin, tapi dia lupa melepaskan Yeui, malahan dia terus mencium bibir anak muda itu, ciuman ini membuat jantungnya berdebur hebat dan pakaruan rasanya. Yeui seperti tidak merasakan apa-apa, ia tertidur dalam pelukan si nona. Rasa sakit sudah membuat beku syarafnya sehingga tidak merasakan hal lain lagi. Tidak lama kemudian, kembali dingin lagi. Hawa dingin ini datangnya secara mendadak, Yap Jing khawatir Yeui tidak tahan, cepat ia merangkulnya pula dengan erat, sesudah hawa dingin meredah, mendadak dalam pangkuan si nona bertambah dengan dua ekor ikan hidup yang entah care bagaimana bisa melejit ke dalam pangkuannya. Badan ikan itu sangat dingin, jelas tidak sama dengan ikan biasa, begitu dingin sehingga mirip dua potong es perut Yap Jing sudah kelaparan, maka tidak dihiraukannya ikan apa, segera ia pegang seekor dan diganyang mentah-mentah, rasa ikan itu pun sangat dingin, seperti minum mes saja. Ikan itu tidak besar, maka cuma beberapa kali gigit saja sudah dilalapnya habis. Sisa seekor lagi lantas dijajalkan ke mulut Yeui. Meski terluka parah, anak muda itu masih sanggup makan, perutnya memang juga sudah lapar, walaupun agak lambat, akhirnya ikan itu juga diganyang habis. Waktu dimakan ikan itu terasa sedingin es, tapi sesudah masuk perut, pelahan lantas timbul hawa panas seperti api membakar. Karuan Yap Jing terkejut, disangkanya ikan itu beracun, cepat ia mengerahkan tenaga dalam untuk melawan. Tapi tidak ada gunanya, rasa panas itu lantas mengumpul di dalam perut, seluruh badan seperti terbakar, bibir dan mulut terasa kering dan rasanya sangat haus. Yeui yang tidak tahan oleh hawa panas yang membakar di dalam badan itu, keluhnya pula, oh, minta-minta air tentu saja di tempat demikian tidak ada air tawar, air laut jelas tidak dapat diminum. Padahal Yap Jing sendiri juga kehasan dan tidak tahan rasanya. Ia coba merabakian kemari, kembali dapat diraihnya pula dua ekor ikan, tanpa pikir dia caplok lagi seekor ikan itu, seekor lain dijejalkan ke mulut yeui. Segar sekali rasanya begitu ikan masuk mulut, tapi habis itu tenggorokan terasa panas lagi. Ketika daging ikan aneh itu tertelan, setiap bagian kerongkongan yang terasa panas lantas segar dan nyaman, namun setiba daging ikan di dalam perut, segera rasa segar itu berubah lagi menjadi hawa panas seperti api membakar dan menjalar ke sekujur badan. Dengan demikian jadinya seperti api disiram minyak, hilang rasa segar badan bertambah panas, saking tak tahan Yap Jing terus menarik-narik baju sendiri, meski cuma selapis baju yang tipis, namun rasa menambah rasa panas yang tak tertahankan itu. Didengarnya yeui juga sedang merobek bajunya, Yap Jing tahu anak muda itu menanggung panas seperti dirinya, tapi entah dari mana datangnya tenaga, mendadak yeui kuat merobek baju sendiri. Akhirnya kedua orang jadi telanjang bulat, namun rasa kegerahan itu tidak berkurang sedikitpun sungguh Yap Jing tidak tahan lagi, kalau bisa ia ingin membeset kulit sendiri yang kepanasan itu. Mendadak yeui mendekatnya dengan erat, begitu kuat tenaganya sehingga sukar terlepas. Hi, kau sudah titik sudah sehat, to'a kotanya Yap Jing dengan samar-samar. Sama sekali yeui tidak tahu apa yang diucapkan Yap Jing, yang dirasakannya hanya sekujur badan seperti terbakar, panas dan panas, tidak ada perasaan lain titik. Yang luar biasa adalah anggota tubuh bagian bawah, panasnya terlebih tak tahan, rasanya perlu pelampiasan. Kedua muda mudi itu saling dekap dengan erat dalam keadaan telanjang bulat, maka akibatnya mudah dibayangkan, dan terjadilah. Tanpa permisi dulu meminta persetujuan si gadis, yeui langsung main serobot begitu saja. Dua jenis manusia itu melanjutkan kegiatan saling menyalurkan kenikmatan ragawinya. Ada saat-saat di mana Yap Jing seperti sedang meluncur cepat di pusaran air yang bergelora, terbawa arus entah kemana, cepat sekali menggelandang di antara likaliku kenikmatan yang diberikan secara jelas dan nyata oleh yeui. Ada saat di mana sang gadis bagai melambung di atas bola-bola air, ada kalanya bagai melayang di atas awan yang bergumpal-gumpal. Seluruh pori-pori tubuhnya dijalari rasa nikmat yang muncul bertubi-tubi ketika kulit mulusnya tersentuh, tertelusur, terjilat, tergigit, tersedot titik. Oh tanda seru Yap Jing sungguh tak pernah menyangka bahwa kendali dirinya bisa begitu cepat lepas. Ia membiarkan saja yeui menciumi lembah dan kal di antara dua bukit sekal di dada, membiarkan dua tangannya meremas dan memilih bergantian di ujung-ujung bukit kembarnya. Yeui mendorong tubuh mereka berdua semakin ke pinggir, ke sebuah lokasi yang agak lapang beralaskan batu hitam datar. Di situ yeui mencoba melampiaskan kepanasannya dengan posisi di mana si gadis berbaring terlentang, sementara si laki-laki menindih dan menyerang dari atas dengan senjata pusaka tunggal yang kokoh bagai batu karang. Yap Jing terus mendesah, menggeliat, terlentang pasrah, dibiarkan pemuda tampan yang juga telanjang bulat itu mengangkat kedua lututnya, menguak sebentuk gerbang istana kenikmatan di antara kedua belah paha. Dengan lembut, ujung keras tonggak tunggal itu mendekat, berusaha menyelusup masuk dengan pelan namun pasti. Tentu saja yeui sedikit kesulitan. Sebab selain baru pertama kali, senjata pusaka miliknya terlalu besar untuk ukuran gerbang istana kenikmatan Yap Jing yang sempit. Baru masuk ujungnya saja, Yap Jing sudah meringis. Uguh yeui mendorong masuk lebih dalam. Oh kembali Yap Jing hanya bisa merasakan dirinya terbelah dua dari ujung ke ujung. Dan kembali pula yeui mendorong masuk lebih dalam lagi. Yap Jing menjerit kecil dan menggigit pundak pemuda yang menindihnya. Terasalah sudah seluruh batang kenyal itu di dalam gerbang istana miliknya, begitu besar dan panjang hingga bergetar menimbulkan rentetan nikmat di sepanjang dinding-dinding lembut bagian dalam istana. Sambil terus mendorong memaju mundurkan tonggak tunggal, bibir yeui memagut lembut bibir mungil Yap Jing yang langsung menerima. Lidah saling bertaut di dalam sana, menimbulkan getaran-getaran halus, peluk cuman yeui terlepas, bergerak turun menyusuri leher, terus turun ke pundak, bermain sebentar digundukan daging kenyal yang tegak menantang, kemudian menyambar cepat pada ujung-ujung bukit yang coklat kemarahan. Setelah selesai dengan yang kiri, yeui berpindah posisi ke yang kanan, sedang tangan kiri yang terikat juga meluncur dan meremas, memilin bagian satunya, dada bulat menggairahkan. Hege-hege-mm-m-m-ha suara itu cukup keras terdengar. Begitulah, entah sudah berapa kali Yap Jing mendaki dan mencapai puncak asmara. Namun anehnya, hingga sekarang ini yeui belum juga memuntahkan lahar panas miliknya sebagai titian puncak asmara seorang pemuda. Keluhan dan lenguhan datang silih berganti baik dari mulut yeui dan Yap Jing. Saling pagut, saling lilit dan saling rabah dilakukan oleh dua insan yang sedang berlayar di tengah samudera. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba yeui menarik mudur seluruh tenaga yang dipakai. Serep begitu tenaga ditarik, ia mengganti dengan sebuah tarikan napas lembut, mengalir cepat melewati pori-pori bawah perut dan pada akhirnya sebuah denyutan kuat berjalan cepat dari bawah pusar ke ujung tonggak tunggalnya. Lalu yeui menghentak sambil mempercepat gerakan. Yap Jing sampai terguncang-guncang, tapi justru inilah yang diharapkannya. Ia pun semakin menggerakkan pinggulannya lebih cepat titik lebih cepat. A.A.A.H.H.H.S.S.S.T.U.G.H. Bersamaan dengan itu pula, sebentuk denyutan cepat bergerak pada dinding-dinding gua, menjalar cepat menuju ke ujung. Dan akhirnya titik. Jeras sebentuk cairan panas menggelegak tersembur keluar diiringi dengan sentakan keras tonggak tunggal hingga melesak ke dalam, menekan terat bagian terujung dari dinding dalam gerbang istana kenikmatan. Dan bersamaan dengan itu pula, Yap Jing mengalami hal yang sama. Sercairan asmara kental memancar kuat, bertemu dengan lahar panas di dalam. Saling sembur dan saling semprot. Jika tubuh yeui menegang sambil mendekap rat punggung si gadis hingga dada padat, Yap Jing menempel rat dada bidang yeui yang membuat tonggak tunggalnya semakin dalam menekan ke gerbang istana terujung, lain halnya dengan Yap Jing. Tubuhnya melengkung indah ke depan dengan kepala mendungak ke belakang memperlihatkan sebentuk leher jenjang serta sepasang tangan melingkar kuat ke pinggang yeui, seakan dengan begitu, ia bisa memperdalam hunjaman tonggak tunggal si pemuda. Dada kencang gadis itu semakin membusung. Gemuruh arus air tak dapat menutupi suara napas mereka yang terengah-engah. Delapan sembilan helaan napas kemudian, tubuh mereka mulai lemas. Kegelapan gua di dasar. Laut. Itu. Dalam. Suasana. Penuh kebahagiaan titik. Setelah mengalami pelampiasan yang dasyat barulah berkurang siksaan panas tubuh yang sukar ditahan itu. Sungguh pengalaman yang gaib dan kejadian yang aneh. Kedua orang tetap saling dekap dan tertidur pulas dalam pada itu suhu dingin secara waktu tertentu masih terus menyerang, tapi kedua orang tidak terjaga bangun oleh hawa dingin, keduanya seakan-akan tidak takut lagi pada hawa dingin. Entah sudah tertidur berapa lama, ketika keduanya mendusin, mereka saling pandang dengan bungkam, terhadap apa yang terjadi tadi kelihatannya tidak membuat Yap Jing menyesal, Yewe juga tidak meminta maaf. Apa yang diperbuat mereka seolah-olah memang terjadi sewajarnya karena kedua pihak sama-sama membutuhkannya. Hawa dingin secara periodik masih terus menyerang, tapi yang dirasakan mereka bukan lagi dingin. Entah sebab apa, bersama datangnya suhu dingin, banyak juga ikan aneh itu melompat ke tepian. Sudah tentu timbul pula rasa lapar mereka, terpaksa mereka menangkap lagi ikan itu untuk tangsal perut walaupun disadari mereka akibatnya pasti akan terjadi begituan pula. Benarlah, setelah makan dua-tiga ekor ikan, rasa panas yang sukar ditahan itu lantas timbul, begitu panas sehingga rasanya ingin memukuli dirinya sendiri untuk mengurangi siksaan hawa panas itu. Tapi hasil daripada mengebuki diri sendiri terlalu kecil, sedangkan rasa panas semakin menjadi, tanpa terasa keduanya saling dekap dengan mesranya, lalu terjadi lagi. Siapakah yang dapat menjelaskan olahraga apa di dunia ini yang paling berat? Betapa kerasnya sesuatu olahraga juga tak dapat membuat orang kelelahan dan terus pulas. Akan tetapi sekarang keduanya tertidur dengan lelah, begitu nyenyak tidur mereka, ibarat langit ambruk pun tak diketahui mereka. Padahal gemuruh arus air yang dasyat itu tiada ubahnya seperti langit ambruk. Sesudah kenyang tidur, keduanya mendusin dan rasa panasnya terasa hilang. Tapi berikutnya rasa lapar timbul pula, bahkan terasa jauh lebih lapar daripada sebelumnya. Matelumlah, mereka habis olahraga dasyat. Saking tak tahan lapar, ketika suhu dingin menyerang dan ikan aneh itu berlompatan lagi ke tepian, maka kembali ikan aneh itu menjadi santapan mereka. Setelah makan beberapa ekor, kembali timbul rasa panas luar biasa dalam badan. Sekarang mereka tahu untuk mengatasi siksaan hawa panas dalam badan itu tidak dapat diselesaikan dengan memukuli diri sendiri melainkan harus melalui persetubuhan, habis melampiaskan hawa napsu, lalu keduanya tertidur pula. Dan begitulah seterusnya, bila mendusin dan perut lapar, mereka lantas makan ikan, habis makan lantas olahraga, habis olahraga berat, lalu tidur titik. Napsu makan mereka pun bertambah setelah sekali makan 13 ekor ikan barulah mereka mampu mengatasi gejolak hawa napsu masing-masing dan tidak lagi melakukan olahraga yang dasyat itu. Dan karena tidak berolahraga, keduanya tidak lagi lelah dan juga tidak tidur. Mereka tidak menghitung waktu, dengan sendirinya mereka tidak tahu bahwa sudah 20 hari mereka tinggal di situ. Selama 20 hari itu kebanyakan mereka lewatkan untuk tidur, setiap kali tidur lebih dari 1 hari. Sekarang mereka tidak tidur lagi, maka seng waktu terasa lalu dengan sangat lambat. Maka sesudah makan ikan, mereka lantas bersemadi untuk menghilangkan serangan hawa panas dalam badan. Setelah hidup tenang, setiap hari mereka makan belasan ekor ikan, lalu bersemadi, bila terlalu lelah barulah tidur. Dengan begitu kembali belasan hari telah berlalu pula, kalau dihitung, sudah lebih sebulan mereka berdiam di dalam gua bawah laut itu sejak pertama kali makan ikan aneh itu dan terjadi hubungan badan, antara kedua muda-mudi itu lantas tidak saling bicara, seperti juga zaman purba, manusia purba juga tidak bicara. Pada suatu hari, Yeui memuka mulut lebih dulu, Jingji, dapatkah kita pergi dari sini badanmu sudah sehat belum tanya Yap Jing? Bagaimana menurut pendapatmu Yeui balas bertanya dengan mengandung arti tertentu? Yap Jing menunduk malu, ia tahu kesehatan Yeui telah pulih. Sudah barang tentu semua itu berkat ikan aneh yang mengandung khasiat mukjizat itu. Kembali satu hari berlalu, Yap Jing coba bertanya, To'ako, apakah kau ingin pergi dari sini? Ingin, jawab Yeui. Memangnya apa manfaatnya jika pergi dari sini ujar Yap Jing? Kita kan tidak dapat membuat orang berkhawatir kata Yeui. Siapa yang khawatir? Tanya si Nona. Yeui menuding ke atas tanpa bersuara. Dengan sendirinya Yap Jing tidak tahu isyarat tangan itu karena dia tidak dapat melihat dalam kegelapan, disangkanya Yap Jing juga dapat melihat, padahal Nona itu sama sekali tidak melihat apa-apa, kalau dia dapat melihat dalam kegelapan dan mengetahui keadaan sendiri yang telanjang bersama Yeui, mungkin dia akan malu setengah mati. Dengan menyesal Yap Jing berkata pula, Jika mereka tidak melihat kita kembali, tentu mereka mengira kita sudah mati dan tidak ada lagi yang perlu khawatir, tiga hari kembali berlalu pula dengan cepat, selama tiga hari kedua orang tidak bicara, setiap hari mereka tetap makan ikan aneh itu untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Hari ini Yeui tidak tahan lagi ngendun di tempat begini, katanya, ayolah kita coba pergi ke sana mengikuti arah arus habis berkata ia lantas mendahului berjalan ke depan. Dia dapat memandang dalam kegelapan maka jalannya cukup mantap, betapapun terjalnya batu-batu karang tak dapat menghalanginya. Yang payah adalah Yap Jing, dia terpeleset beberapa kali, setelah maju lagi setian jauhnya, mendadak ia keserimpet dan hampir tidak sanggup bangun. Hi, kau jatuh tanya Yeui dengan khawatir. To'ako, sungguh sukar jalan ini, biarlah kita tinggal saja di sini, Oh Meliap Jing. Anak bodoh, masakah kita boleh tinggal selamanya di sini ujar Yeui dengan tertawa. Mari, biarku pondongkah segera ia melangkah balik dan memondong si nona. Maka badan berdekapan pula dengan badan dan muka menempel dengan muka. Sejak mereka dapat makan belasan ekor ikan sekaligus, selama belasan hari terakhir ini mereka tidak pernah saling dekap dan melakukan perbuatan begituan lagi. Sekarang mendadak keduanya saling dekap pula, Yeui tidak merasakan apa-apa, sebaliknya Yap Jing yang tidak tahan, terbayang olehnya kejadian mesra beberapa hari yang lalu, tanpa terasa hatinya terguncang. Ia merangkul leher Yeui dengan erat sambil mendesis, Oh, to'a to'ako, aku-aku tapi Yeui diam saja dan mempercepat langkahnya. Gua di dasar laut ini ternyata berliku-liku, agak lama juga ia berjalan, tiba-tiba tertampak ada cahaya remang-remang di depan sana Yeui sangat girang, ia percepat langkahnya ke sana, Yap Jing memejamkan matu dengan kepala bersandar di dada Yeui yang bidang itu dengan pikiran yang melayang-layang. Setiba di ujung arus air sana, cahaya tadi semakin terang, kini terlihat dengan jelas setiba di sini arus air itu terus menyusut ke bawah dengan cepat sehingga tercipta sebuah pusaran air yang sangat besar dan menakutkan. Pusaran air ini terus berkisar ke dasar laut, maka sukar dibayangkan betapa kekuatannya, apabila manusia tersirap ke dalam pusaran air ini, mustahil jiwatakan melayang. Di sebelah pusaran air sana terdapat pula aliran air yang memanjang keluar, aliran air sangat lambat dan tampak mengalir ke arah pusaran ini, arah datangnya aliran air ini berada di bagian yang terang sana, Yeui yakin ujung sana pastilah bagian pantat holotu ini, jadi pulau buli-buli ini boleh dikatakan sebuah buli-buli dengan pantat bocor. Ia memperkirakan jaraknya sekarang dengan permukaan laut sudah tidak jauh lagi, sebab itulah cahaya terpantul masuk ikut aliran air, jika naik ke pantai melalui jalan ini jelas bukan pekerjaan yang sulit. Maka dia tertawa senang, serunya, Jing Ji, selamatlah kita, sebentar lagi kita bisa keluar dari sini, baru sekarang Yap Jing membuka mata, mendadak melihat cahaya terang, matanya menjadi silau. Ia kucek-kucek matanya sejenak, waktu ia memandang lagi ke depan, rasanya tidak silau lagi. Tapi waktu ia menunduk dan melihat badan sendiri dan Yeui yang telanjang bulat ini, seketika ia menjerit kaget dan memberosot turun, dengan tersipu-sipu berdiri membelakangi Yeui agar anak muda itu tidak melihat bagian depan tubuhnya. Kau tunggu di sini, akan kuambilkan bajumu kata Yeui, cepat ia putar balik ke tempat semula. Kebetulan waktu itu suhu dingin menyerang lagi, belasan ekor ikan aneh berlomcatan ke tepian, ikan-ikan itu lantas ditangkap oleh Yeui dan dibungkus dengan bajunya. Ia tahu pada waktu-waktu tertentu ada sumber air dingin yang menyembur ke atas, sebab itulah hawa dingin juga menyerang secara waktu tertentu dan juga membawa datang ikan aneh yang hidup dalam air dingin itu. Setiba di tempat terang tadi, dilihatnya Yap Jing lagi berjongkok dan sedang merabah-rabah tanah. Apa yang kau rabah tegur Yeui? Melihat anak muda itu, Yap Jing terkejut malu dan cepat membalik tubuh. Yeui melemparkan baju si nona sambil berseru, Pakailah bajumu, mari kita makan ikan lagi, selesai memakai bajunya, Yap Jing menjadi tersipu-sipu pula karena bajunya sudah rombeng, di sini ditutup, di sana terbuka, yang sana dirapatkan, yang sini mengintip pula, jadi serba susah. Waktu menoleh dan melihat pakaian Yeui tidak banyak berbeda dengan keadaan dirinya, keduanya tiada ubahnya seperti dua pengemis, tanpa terasa ia mengikik geli. Tertawa apa, ayolah makan ikan, seru Yeui. Yap Jing menerima dua ekor ikan itu, tertampaklah sekarang badan ikan itu putih mulus, matanya sangat kecil, tubuhnya pipih, bentuknya lucu. Ikan ini hidup di dalam sumber air dingin yang tidak pernah tertimpa cahaya, pantas matanya sekecil ini, padahal metel, tiada gunanya bagi mereka, ujar Yeui. Yap Jing hanya mengiakan saja, lalu menggerogoti ikan aneh itu. Terbayang olehnya akibat yang timbul waktu mula-mula makan ikan tersebut, tanpa terasa mukanya menjadi merah sehingga lupa makan lagi melainkan berdiri terkesima. Yeui dapat menduga apa yang sedang dipikir si Nona, dengan tertawa ia berkata, Jangan khawatir, habis makan ikan ini, apapun juga takkan pula ku perlakukan kau dengan kasar, Yap Jing menjadi malu, ia lemparkan ikan yang belum termakan, lalu berpaling ke arah lain. Yeui mendekatinya dan memegang bahu si Nona, ucapnya lirih, Jingji, masa kau marahu, masih tanya lagi, omel si Nona dengan mulut menjengkit. Tak kau pikir tempoh hari betapa ganas kau perlakukan diriku ganas bagaimana tanya Yeui. Yap Jing membalik tubuh lagi ke sini dan memukuli dada Yeui sambil berteriak, kaukah sengaja mengejeh eh, masakah kau tega memukul diriku ucap Yeui dengan tertawa. Ayolah, lebih baik kita mencari akal untuk naik ke atas, dalam keadaan begini mana dapat kita naik ke sana ujar Yap Jing dengan menunduk malu. Kukira di atas tidak ada orang lagi, kata Yeui. Dan kalau ada orang, lalu bagaimana memang tidak enak hati keadaan kita yang tidak keruan macamnya ini dilihat mereka, bagaimana kalau ku tambal baju kita yang robek ini kata Yap Jing. Segera ia membuka baju Yeui yang compang-camping dan hakikatnya cuma semampir saja di tubuh anak muda itu, maka sangat mudah dicopot. Segera Yap Jing mengeluarkan bungkusan benang dan jarum dalam sakunya dan mulai menambal baju. Selesai menambal, karena tangan Yeui terikat sehingga sukar berbaju, terpaksa Yap Jing bantu mengenakannya, dia malu memandangi tubuh Yeui sehingga membantu dengan metle, terpenjam, tentu saja sampai lama baju Yeui belum lagi terpakai dengan betul. Hubungan kita sudah lain daripada yang lain, apa yang kau malukan lagi ujar Yeui dengan tertawa Yap Jing lantas membuka matu dan tersenyum, ia mengenakan baju Yeui bagi tanpa memejamkan mata pula. Habis itu ia pun menambal bajunya sendiri. Selesai si nona bekerja, Yeui bertanya, apa yang kau rabah di atas tanah tadi di situ ada tulisan, jawab Yap Jing. Oh, apa betul Yeui terkesiap, cepat ia berjongkok dan memeriksanya, benarlah, pada batu karang di tepi aliran air itu terukir dua huruf sebesar mangkuk. Waktu ia periksa lebih teliti, di sebelahnya terdapat lagi tiga huruf lain. Kelima huruf itu kalau diurut dan dibaca akan berbunyi, di sini Bu Beng Si wafat. Hah, Bu Beng Si, orang tak berfernama seru Yeui kaget. Ternyata ben benar Bu Beng Lo Jing itu bertempat tinggal di pulau ini, mengapa tidak kelihatan jenazah atau tulang belulang nyatanya Yap Jing. Jika di sini ada tulisan ini, pasti jenazah Bu Beng Lo Jing itu tadinya berada di sini, kata Yeui. Tapi jelas tiada terlihat sesuatu barang apapun, kata Yap Jing. Setelah memandang lagi tulisan itu, kemudian Yeui berkata pula, mungkin waktu Bu Beng Lo Jing bersemadi di sini dahulu belum terdapat aliran air seperti sekarang, setelah berpuluh tahun, karena guyuran arus air, akhirnya jenazahnya terhanyut masuk ke pusaran air itu, Yap Jing mengangguk, ya, betul, jenazahnya pasti lenyap terbawa arus sehingga cuma tersisa tulisan yang diukirnya ini. Jangan-jangan tulisan ini diukirnya dengan jari tangan, Yeui membenarkan, katanya, beliau mampu mengukir tulisan pada batu karang, tenaga dalamnya sungguh sangat mengejutkan. Berdasarkan tenaga dalam Bu Beng Lo Jing ini jelas kung fu dalam hian kucip sudah berhasil diakinkannya, akan tetapi ia toh meninggal sebelum mencapai umur satu abad. Mungkinkah tidak betul keterangannya bahwa kung fu dalam hian kucip akan dapat membuat orang panjang umur dan awet muda, kira bagaimana toh aku memastikan Bu Beng Lo Jing mati sebelum berumur satu abad tanya Yap Jing. Yeui menunjuk pada tulisan yang terukir itu, katanya, coba kau lihat ukiran huruf ini sudah hampir rata dengan batu karang, jika lewat beberapa puluh tahun lagi tentu huruf ini sukar dibaca lagi. Dari sini dapat diperkirakan sedikitnya sudah 40-50 tahun Bu Beng Lo Jing menulis lima huruf ini. Jika demikian, pada 40-50 tahun yang lalu umur Bu Beng Lo Jing kan belum ada satu abad taha, betul seru Yap Jing sambil berkeplok, lantas kira bagaimana kakek itu meninggal dunia. Padahal pernah ku dengar cerita ayah, konon orang yang luwakangnya mencapai tingkatan tertinggi tentu juga akan panjang umur, jika Bu Beng Lo Jing memiliki luwakang sehebat ini, tidak seharusnya dia meninggal sebelum berumur satu abad. Yeui termenung sejenak, katanya kemudian sambil menggeleng, ya, aku pun tidak mengerti apa sebabnya, bisa jadi dia belum berhasil meyakinkan ku fu dalam hian kucit, apakah artinya hian kucit, to aku, tampaknya kau sudah kenal Bu Beng Lo Jing itu tanya Yap Jing. Yeui tertawa, jawabnya, mana bisa ku kenal dia? Pada waktu dia meninggal, aku sendiri mungkin belum menjadi manusia. Hian kucit adalah kitab pusaka pelajaran ilmu silat yang paling gaib di dunia. Eh, masa tidak kau dengar pembicaraanku dengan Giyok Bin Sinpo Tempo hari waktu itu, aku sudah tidur, dengan sendirinya tidak tahu apa yang telah kalian perbincangkan, jawab Yap Jing. Maka Yeui lantas memberitahukan apa yang telah dibicarakan dengan Giyok Bin Sinpo Tempo hari habis mendapat keterangan itu, Yap Jing lantas berjalan kian kemari sambil menatap tanah dengan cermat seperti orang yang lagi mencari jarum jatuh. Apa yang kau cari tanya Yeui? Apalagi, tentu saja mencari hian kucit, jawab Yap Jing dengan serius. Yeui menggeleng, katanya, pasti tidak bisa kau temukan, kenapa tidak bisa ketemu tanya Yap Jing dengan tak sabar, lekas kau ikut cari, bila kitab pusaka itu dapat kita temukan, lalu kau latih kufunya dan jadilah kau tokoh nomor satu di dunia, tapi Yeui ternyata tidak berminat terhadap perdikat tokoh nomor satu di dunia, ia berdiri di situ tanpa bergerak, katanya, apa gunanya andaikan kufuku dapat terlatih hingga menjadi nomor satu di dunia sambil terus mencari Yap Jing berkata, apabila kau jadi jago nomor satu di dunia, tentu tiada seorang pun berani mengganggu Jing Ji, Yeui melengak oleh kata-kata si Nona yang tidak sengaja itu, tapi mengandung arti yang dalam. Ia pikir sekarang dirinya dan Nona itu sudah ada hubungan suami istri, jelas ucapan Yap Jing itu dilontarkan dalam kedudukannya sebagai seorang istri. Kalau seng suami adalah jago nomor satu di dunia, memangnya siapa yang berani mengganggu isterinya? Pelauhan Yap Jing berjalan turun ke air dan asik mencari di dalam air. Air itu mengalir dari dasar holotu, meski arusnya tidak keras, tapi kalau kurang hati-hati, bukan mustahil bisa terpeleset dan terhanyut ke pusaran air sana. Maka cepat Yeui berseru, Hi, lekas naik kemari, tidak perlu dicari lagi, Hianku Jip pasti ikut tenggelam ke dalam pusaran air bersama tulang belulang bubeng lojin, tapi Yap Jing masih terus berjalan maju, meski sudah berada di tepi pusaran air tetap tidak takut, Ia malah berkata, biar ku cari ke dasar pusaran air ini, Yeui kuatir si Nona benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, cepat ia melompat maju dan memondongnya naik ke atas, ormelnya. Apakah kau tidak sayang lagi akan jiwa muta piap jing tidak kera, katanya, bisa jadi Hianku Jip tersimpan di tempat lain dan tidak ikut terhanyut ke dalam pusaran air, sekalipun Kung Fu ku tidak nomor satu di dunia juga takkan ku biarkan kau diganggu orang, untuk apalagi kau cari Hianku Jip segala ucap Yeui dengan gegetun. Tau aku benar-benar akan membela jing jitanya Yap Jing dengan tertawa. Barang siapa berani mengganggu kau, biar aku mengadu jiwa dengan dia, jawab Yeui tegas. Yap Jing tertawa manis, katanya pelahan, bila mana orang yang mengganggu diriku Kung Fu-nya lebih tinggi daripada Tau aku dan kau tidak sanggup melawannya, lalu bagaimana seketika Yeui tidak bisa menjawab? Maka Yap Jing lantas menyambung, ku yakin Tau aku pasti tidak tinggal diam, dan kalau mengadu jiwa dengan dia, kan jiwamu sendiri pun terancam. Bila kau harus menghadapi bahaya begitu, lebih baik aku mati saja daripada ditolong olehmu. Sebaliknya jika Kung Fu-to aku sudah nomor satu di dunia, tentu Jing Ji tidak perlu khawatir lagi, habis berkata, ia melepaskan pegangan Yeui, lalu memandang Kian kemari, nyata dia bermaksud mencari lagi di mana beradanya Hian Kucip. Sudahlah, jangan cari lagi, bujuk Yeui. Bu Beng Lo Jin memandang Hian Kucip sepenting jiwanya sendiri, pada waktu dia meninggal tentu kitab itu terpegang pada tangannya, sekarang jenazahnya tidak kelihatan, tentu pula kitab pusaka itu ikut lenyap bersama tulang melulangnya, tampaknya pasti ikut terhanyut ke dalam pusaran air, Yap Jing pikir keterangan ini memang masuk di akal, tapi ia lantas turun lagi ke dalam air dan berkata, aku mahir menyelam, biarku periksa dasar pusaran air ini, bukan mustahil kitab pusaka itu dapat kutemukan di situ, hi, jangan, lekas naik seru Yeui khawatir, jika kau tidak menurut, to aku akan marah Yap Jing menjulurkan lidah dan sengaja berucap dengan akal, tidak, aku tidak mau naik, untuk menipunya supaya mau naik ke atas. Yeui sengaja menuding ke depan sana dan berseru dengan laga kaget, hi, lekas kemari. Lihatlah, apa itu buru-buru Yap Jing melompat ke atas dan memandang ke sana mengikuti arah yang ditunjuk, katanya, jangan-jangan itulah yang kucit padahal dia tidak melihat apa-apa, ia mengira pandangan sendiri kurang tajam di tempat yang remang-remang, ia coba menuju ke sana, setiba di kaki dinding karang, dilihatnya di situ benar-benar ada tulisan yang samar-samar, cepat ia berseru, hi, lekas kemari, benar-benar ada di sini. Yeui tahu dirinya cuma berucap sekenanya dan tiap ada apa-apa di situ, maka dengan tertawa ia menjawab, sudahlah, jangan main-main, marilah kita naik saja ke atas, tapi Yap Jing lantas menuding dinding karang dan berseru, lekas kemari, lihatlah apa yang tertulis di sini. Aku tidak dapat membacanya melihat Nona itu bicara dengan tidak sabar, Yeui coba mendekatinya dan ternyata benar ada bekas tulisan di dinding karang situ, padahal tadi dia hanya bicara dengan pura-pura, siapa tahu terjadi sungguhan. Ia coba membaca tulisan itu dari awal hingga akhir, seluruhnya ada ratusan huruf, tulisannya sudah samar-samar dan kurang jelas, ditambah lagi cahaya yang redup sehingga sukar dibaca, untung metu Yeui sudah terlatih sejak di dalam makam keluarga kan dahulu sehingga semua tulisan itu dapat dibacanya dengan jelas, sedangkan Yap Jing tidak dapat membacanya sama sekali. Hi, apa yang tertulis di situ tanya si Nona. Tulisan ini pun diukir oleh Bu Beng Lojin dengan jari tangan, tutur Yeui. Kejadiannya sudah hampir 50 tahun, dinding karang ini berlumut sehingga hampir tidak kelihatan lagi, ku tanya, apakah yang tertulis di situ Ong Meliap Jing. Sebelum meninggal, Bu Beng Lojin telah menulis kisah hidupnya di sini. Hah, apakah betul? Lantas siapa namanya, supaya kita dapat menyebutnya dengan hormat, dia memang tidak bernama mana ada orang di dunia ini tidak bernama Ong Meliap Jing dengan meningkol. Jika dia menulis asal-usulnya sendiri, lebih dulu tentu akan dijelaskannya siapa dia sebenarnya. Yeui menggeleng, katanya, tapi riwayat hidupnya ini ditulis dengan sangat ringkas dan sederhana, benar-benar tidak ada keterangan lain, hanya dikatakan dia bernama Bu Beng Si, tidak berkeluarga, juga tidak berharta AI, sungguh kasihan, ujar Yap Jing dengan menyesal, kalau nama sendiri saja tidak tahu. Maka hidup orang tua ini pasti sangat kesepian, tiba-tiba hati Yeui tergerak, tanyanya, eh, mungkinkah dia terpengaruh oleh ilmu sihir ayahmu sehingga dia lupa pada Si dan nama sendiri Yap Jing menggeleng, sahutnya, waktu dia berada di pulau ini, paling tidak ayah kan juga masih anak kecil. Mana bisa ayah menggunakan ilmu sihir padanya diam-diam Yeui memaki dirinya sendiri yang bicara ngawur, katanya pula, tapi kan juga bisa jadi dilakukan oleh angkatan tua perguruan ayahmu entahlah jika terjadi demikian, kata Yap Jing. Ilmu perguruan ayah memang mengutamakan sihir yang dapat mempengaruhi sukma orang sehingga membuatnya lupa daratan. Apalagi yang ditulis Bebeng Lojin itu, coba ceritakan dengan lebih jelas, ingin kulihat apakah ada hubungannya dengan perguruan ayah, menurut ceritanya, pada waktu dia terdampar ke pulau Karang ini, dia dalam keadaan terluka parah, ia merasa mati lebih baik daripada hidup, maka ia ingin membunuh diri dengan terjun ke laut, tak taunya malah terhanyut ke sini jika demikian, tentunya dia terjun pada ujung pulau sana, jika terjun di bagian depan seperti kita dan terhanyut ke sini, dalam keadaan terluka parah tentu jiwanya sudah melayang dulu-dulu, Yeui mengangguk setuju, katanya, ya, betul, tentunya dia terjun dari ujung dan terhanyut kemari dalam keadaan tidak sadar. Setiba di sini dia tidak mati dan siuman kembali, mungkinkah setelah siuman, lalu ditemukannya kitab pusat katanya Yap Jing. Betul, yang ditemukannya adalah Hian Kucit, dalam keadaan putus asa, secara iseng ia coba-coba membalik halaman kitab berisi ajaran Kera bagaimana belajar Kung Fu, maka dia lantas berlatih menurut petunjuk dalam kitab, jadinya jiwa dapat diselamatkan dan tidak timbul lagi pikiran hendak membunuhnya. Tidak menuluh diri.